Sebelum lanjut tonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Manusia yang menghuni ranah utara mudah menimba segenap kebenaran demi peningkatan kesadarannya. Berbeda dengan ranah selatan, tugaskulah mengalirkan kebenaran di ranah selatan. Dengan bantuan Ganesha, makhluk cahaya yang terkenal sangat terpelajar dalam kebenaran. Putra sang bijak, siwa junjunganku. Maka aku alirkan kebenaran ke ranah selatan. Di utara jambu dipa, mengalirlah gangga. Di sebelah selatan jambu duipa, kubiarkan kaweni mengalir. Angin timur berhembus pada bulan-bulan antara Sarawana dan Pausa. Membawa para pelayar dari arah utara dan timur laut menuju arah barat atau selatan. Saudagar-saudagar Jawa yang membawa barang dagangan dari Pasai, Malaka, Campa, atau Cina. Banyak yang pulang ke Jawa pada bulan-bulan seperti ini. Para saudagar dari Palembang pun memanfaatkannya untuk berlayar ke Jawa. Di pelabuhan Simongan, tampak sebuah jung sederhana sedang merapat. Dari umbul-umbul yang dipancangkan, jung itu jelas berasal dari Palembang. Memuat bahan mesiu yang dibawa dari sana. Adipati Aryodamar, penguasa Palembang, memang tengah membuka pabrik mesiu di sana. Orang-orang Cina Palembang yang dipekerjakan olehnya terkenal sebagai ahli pembuat mesiu dari campuran belerang, arang, dan beberapa bahan yang sengaja dirahasiakan oleh mereka. Bahkan kabarnya, orang-orang Kerala dari India yang terkenal mahir membuat mesiu pun dipekerjakan di sana. Mesiu itu dikirim ke Pergota, di mana di sana terdapat pabrik besar pengecoran meriam milik Majapahit. Setelah jung itu merapat di pelabuhan wilayah Pergota, beberapa penumpang turun dari deknya. Dua orang lelaki yang seorang berjubah merah dan yang lain berjubah putih. Turun dari jung itu dan berjalan menuju salah satu perahu kecil bercadik yang berjajar memenuhi bantaran sungai. Si pemilik perahu sigap menghampiri mereka. Perlu perahu di sana? Tawarnya ramah. Yang disapa hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sang pemilik perahu langsung tanggap. Dari raut wajah kedua orang itu, jelas kelihatan bahwa mereka bergarah Cina. Pastinya mereka orang Cina Palembang yang tidak begitu mahir berbahasa Jawa. Gedong batu. Orang yang berjubah merah hanya mengucapkan kata-kata itu. Pemilik perahu paham dan segera memberi isyarat dengan sopan agar keduanya naik ke atas perahunya. Mereka segera naik dan segera duduk di haluan. Pemilik perahu mendorong perahunya sedikit ke tengah sungai. Kemudian dia naik dan memegang dayungnya. Perahu segera bergerak ke selatan. Sepanjang perjalanan, tampak berseliweran perahu-perahu serupa. Ada yang baru datang dari pelabuhan dan bergerak searah dengan perahu mereka. Ada juga yang berlawanan arah, yaitu mereka yang datang dari kota dan hendak menuju pelabuhan. Lelaki berjubah merah yang duduk di haluan menikmati pemandangan di sekelilingnya. Pikirannya melayang pada laksamana Cengho. Yang beberapa puluh tahun lalu, tepatnya pada tahun 1405 Masehi, pernah mendaratkan jum raksasanya di pelabuhan ini. Ia terpaksa berlabuh di pantai Simongan. Karena salah seorang pengikut kepercayaannya, Ong King Hong, terserang penyakit dan butuh perawatan serius. Kala itu, armadanya baru saja lepas dari pelabuhan Bintang Mas dan Muara Jati, Cirebon, di mana mereka menambah perbekalan untuk keperluan pelayaran yang membutuhkan waktu lama. Melihat parahnya keadaan Ong King Hong, Cengho memutuskan untuk berlabuh di Simongan. Armadanya berjumlah kurang lebih 27 ribu orang, diangkut dengan 28 wangkang. Wangkang Induk terbesar panjangnya 44,4 zang atau 138 depa dan lebarnya 18 zang atau 56 depa. Ketika mereka berlabuh di Simongan, hanya sebagian dari mereka yang turun ke darat, selebihnya menunggu di atas wangkang. Cengho sendiri ikut turun. Diantar oleh beberapa penduduk setempat, ia membawa Ong King Hong menyusuri sungai menuju selatan. Tidak begitu jauh ke selatan, tepat di sebelah barat sungai, terdapat gua yang cukup nyaman untuk ditinggali. di sana Cengho memerintah untuk membangun sebuah pondok kecil untuk Ong King Hong. Daerah itu disebut Gedong Batu oleh masyarakat sekitar. Di sana, Ong King Hong dirawat sendiri oleh Cengho hingga hampir sembuh. Setelah berangsur sembuh, Cengho meninggalkannya bersama 10 pingse, serta sebuah wangkang dan memerintahnya untuk beristirahat. Jika merasa sudah kuat, ia diharapkan menyusul seluruh rombongan dengan wangkang yang ditinggalkan itu. Namun ternyata, Ong King Hong betah tinggal di Gedong Batu. Setelah sembuh, dia membuka lahan di sana. Kini, dalam 45 tahun saja, Gedong Batu sudah berubah menjadi permukiman yang cukup ramai. Ong King Hong sendiri lantas mendapat gelar Kiai Jurumudi Dampo Awan. Dari masyarakat Jawa setempat. Kondok sederhana yang dulu dibangun Cengho diubahnya menjadi tajuk sebagai tempat peribadatan bagi orang-orang muslim Cina dan Jawa. Namun, sepeninggal Ong King Hong beberapa tahun yang lalu, konon tajuk itu mulai berubah fungsi menjadi kelenteng. Benar atau tidaknya, kabar itu belum bisa dibuktikan. Inilah yang menjadi tujuan perjalanan perjalanan pria berjubah merah itu. Ketika dia berada di Palembang, beberapa waktu yang lalu, Adipati Aryodamar menitahkan kepadanya untuk mengunjungi tajuk itu sebelum kemudian menjenguk pabrik pengecoran Meriam. Setelah itu, dia akan melanjutkan perjalanan ke timur, ketuban, tempat Haji Gan Eng Chu tengah menunggu kedatangannya. Beberapa keturunan Ong King Hong masih berada di sana. Begitu juga keturunan para pingseh yang ditinggalkan Cheng Ho untuk menjaganya. Si jubah merah ini ingin mengetahui apakah keturunan Ong King Hong dan para pingseh masih mengenal Hui Jiao dan apakah mereka masih bisa membaca Kulan Ching. Sepeninggal Ong King Hong daerah yang dulu dikenal dengan nama Pergota itu oleh orang-orang Cina diberi nama Sam Baolong yang oleh masyarakat setempat di ucapkan menjadi Semarang. Sam Baolong artinya tempat makam pengawal pribadi Laksamana Sam Baolong atau Cheng Ho. Perahu yang mengantarkan dua orang berjubah itu akhirnya merapat ke pinggir. Mereka telah sampai di gedong batu. Si jubah merah segera berdiri diikuti oleh temannya. Begitu perahu merapat ke pinggir mereka melompat ke daratan. Pemilik perahu menunggu di atas perahunya. Lelaki berjubah merah itu mengeluarkan kantong uang dan mengambil dua keping uang emas maja pahit yang bernilai dua sapak. Itu adalah nilai terkecil dari nilai mata uang emas. Pemilik perahu mengernyitkan alis matanya ketika si jubah merah memberikan dua keping uang emas kepadanya. Kisana ini terlalu banyak cukup sepuluh gobok saja. Katanya dengan suara terdekat. Mata uang gobok adalah mata uang maja pahit yang terbuat dari tembaga yang biasanya berasal dari besi biasa. Lelaki di depannya pelan berkata terimalah. Walaupun suaranya cedal dan tidak begitu jelas namun pemilik perahu mengerti dengan ragu dia menerima dua sapak itu dari tangan si jubah merah. Kemudian mengaturkan sembah dalam-dalam. Terima kasih Kisana Terima kasih Semoga Yang Widi menganugrahkan keselamatan kepada Kisana Terima kasih Lelaki berjubah merah itu menganggu Pemilik perahu lantas mendorong perahunya menjauhi daratan dan kemudian memutar haluan dan melancar kembali menuju pelabuhan. Dia tidak perlu lelah lagi mendayung Sekarang dia hanya mengikuti aliran sungai menuju laut Sepeninggal tukang perahu dua laki-laki itu berjalan ke arah barat Mereka melihat beberapa orang Cina berseliweran di sana Rupanya Rupanya gedong batu kini telah berubah menjadi permukiman Cina Ketika kebetulan mereka berpapasan dengan seorang saudagar Cina Yang tengah berjalan dengan rombongannya Menuju sungai Si jubah merah itu menyapa Tongcu Saudagar Cina itu menyipitkan matanya Memperhatikan lelaki yang menyapanya Siapa ya Sambutnya Menyelidik Dua pria asing itu memberikan penghormatan Kami baru datang dari kukang Mohon maaf Kami hendak bertanya Dimanakah letak makam Ong Lojin Kakek Ong Saudagar muda itu tersenyum Silakan ikuti jalan ini Nanti Cui akan menemukan sebuah tajuk besar Yang hanya satu-satunya di sana Di sanalah letak makam Ong Lojin Terima kasih Tongcu Dua orang berjubah itu Memberi hormat dan dibalas oleh sang saudagar Mereka kemudian melanjutkan perjalanan Menyusuri jalanan yang tertata rapi